Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Diri Love, setelah bersama aku, Filip Ustadimas. Dan kali ini Filip sudah berada di daerah Peak 2. Filip pengen coba makan yang kaya akan protein, yang tinggi protein. Oleh sebab itu Filip pengen makan daging. Silah Filip berdiri ya, sudah berada di restoran Carnivore. Kira-kira seperti apakah konsep dan juga makanannya? Yuk ikuti Filip, let's go! Nah, sebelum kita mengetahui lebih dalam, kita ingin ngobrol-ngobrol dulu biar kita juga makin greget tahu tentang resto kali ini. Bersama dengan Kak Ola, apa kabar? Halo, baik. Nah, Kak Ola selaku marketing eksekutif ya, disini ya. Untuk kita ngobrol-ngobrol tentang Carnivore. Nah, kalau ngomongin Carnivore sendiri, ada nggak sih pemilihan nama atau histori dari nama Carnivore-nya sendiri? Kalau Carnivore itu kan sebenarnya udah lumayan akrab sebagai dianggapnya pemakan daging. Pemakan daging, betul. Nah, sesuai dengan konsep kita memang yang lebih fokus ke steak. Oke. Itu alasan kenapa kita pilih namanya Carnivore. Carnivore, jadi asalnya karena hubungan sama daging, steak, olahannya, fokusnya ke sana. Pemilihan nama pun juga Carnivore seperti itu ya. Nah, kalau ngomongin konsep sendiri, dari restorannya, dari makanannya, ada nggak sih konsep yang mungkin jadi signature gitu untuk disini? Nah, kalau untuk konsep dari brandnya sendiri itu kita lebih ke Indiana Jones. Jadi, mungkin kalau udah yang akrab sama Carnivore sebelumnya, pasti udah sering ngeliat di beberapa online kita itu temanya lebih ke ada tema-tema alamnya gitu. Oke. Iya, jadi ada popohonan, terus ada beberapa mungkin kayak satu-satuannya gitu, entah sapi atau kerbau, biasanya kita kayak gitu sih. Jadi kayak emang kayak satu-satu liar gitu-gitu ya, perasaan kayak kita lagi di luar, tapi tetap ada suasana daging-dagingnya juga ya. Kalau makanannya berarti fokus untuk ke steak aja? Steak. Mau steak sana? Sebenernya kita ada menu lain kayak pasta sama nasi juga, tapi memang lebih banyak tuh kita terkenal sama steak-nya. Steak-nya. Gitu. Oke, kalau ngomongin steak tadi, itu sebagai fokus atau jadi top menu-nya gitu disini ya, boleh nggak dibocorin yang jadi top menu andalan dari Carnivore itu apa? Sebenernya kita lebih banyak tuh di Monster Menu-nya. Monster Menu. Jadi kalau Carnivore ini kan lebih akrab mungkin orang buat ngadain acara bareng keluarga, bareng temen, perayaan gitu yang memang acara untuk sharing-sharing. Kita ada namanya Monster Steak, itu dia dagingnya satu kilo. Wow. Atau ada juga Meat Tower, itu dagingnya totalnya dua kilo. Oke, jadi secara volume ini gede banget ya, tapi bisa dipakai atau dikonstruksi untuk berapa orang? Kalau Meat Tower bisa sampai 10 sih. Sepuluh orang, waduh ini bener-bener kayak bisa ngajak semua rombongan, semua keluarga ya, untuk bisa sharing-sharing, nyobain. Monster Menu ya, ada yang steak, ada yang Meat Tower. Wah, padahal cobain sih nanti kita akan cobain deh ya. Ada kan nggak? Boleh, benar. Ada ya? Oke. Nah, kalau ngomongin target market dari Carnivore sendiri, ini lebih mengarah ke mana target marketnya? Kalau target marketnya kita medium to up ya. Medium to up ya. Orang kerja gitu ya. Orang kerja yang meeting-meeting, tapi kayaknya lebih banyak ke cowok ya. Oke, karena mau makan protein ya, butuh protein ya. Oke, terakhir ya. Ada nggak sih promo yang mungkin bisa diberikan pada viewers yang mungkin biar lebih tertarik untuk datang ke Carnivore? Kalau promo sejauh ini mungkin kita free birthday treats ya. Jadi kita ngasih free kayak Tera Cake gitu buat yang birthday, bisa kita bantu untuk surprise-nya juga. Dan kita tuh sediain, kita bikinin lagu khusus buat seluruh customer kita. Jadi lagu birthday-nya tuh kita bikin sendiri. Bikin sendiri ya, jadi birthday treat ya. Iya. Wah, kalau kamu lagi ulang tahun atau mungkin lagi ada teman saudara kerabat yang ulang tahun, boleh datang ke sini ke Carnivore ya. Dan kalau kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Carnivore, boleh cek Instagramnya di mana? Di Carnivore Underscore ID. At Carnivore Underscore ID atau datang langsung yang ada di PIK. Ini alamatnya di mana nih? Di Lariviera, Kota Belanda. PIK 2. PIK 2 ya. Jangan sampai ketinggalan untuk mampir ke Carnivore di PIK 2. Kita akan cobain semua menemunya tapi tetap di Daily Lifestyle. Terima kasih telah menonton! Well viewers, ini semua menu yang ada di Carnivore. Ini adalah highlight atau top menu yang ada di sini ya. Ini dari presentasinya aja sangat tempting menggoda untuk dicoba satu persatu. Dan yang jelas, nih bikin Philip kaget karena gede banget. Ini adalah monster sausage ya. Ini bisa mungkin prediksi Philip bisa sampai 5-6 orang untuk konsumsi atau untuk makan bareng-bareng gitu ya. Ini isinya sausage, ada juga potato chips ini ya. Dan sausnya adalah saus barbecue ya. Kita akan coba ya satu persatu. Kita ambil dulu, kita ambil dulu satu sausage ya. Tuh ya, isinya sausage. Ada juga potato chips ini, kayak pakai sendok aja deh biar gampang ya. Tuh viewers, kamu bisa langsung ambil kayak gini. Dan dikasih dengan, ini adalah saus barbecue-nya. Oke, let's try. Karena ini lagi-lagi buat plater ya, atau buat rame-rame. Kayaknya lebih enak kalau kamu ngajak keluarga, teman-teman, saudara, orang-orang yang kamu sayang. Let's try ya. Wow! Definisi sausage yang lebih autentik dengan rasa dagingnya. Definisi yang bukan kayak banyak tepungnya, tapi real daging ya. Dan saus barbecue-nya juga enak banget. Jadi kayak complement banget, melengkapi dari semua hidangan ini. Ini, bersama-sama. Dijuara. Selain itu, ada hidangan yang menurut Filip juga cukup unik. Karena masih membawa cita rasa lokal. Ini adalah sate marangi. Oh! Dasiknya adalah kayak sate khas suna-suna gitu ya. Sudah ada complement di sampingnya, ada cabai rawit, ada bawang, ada toman dan sebagainya. Kita cocok pakai saus ya. Tuh. Coba ya viewers ya, gimana rasanya. Hmm. Empuk, darinya empuk banget. Bumbunya meresap sampai dalam. Ini ya, kamu lihat di sini. Ini sampai dalam banget bumbunya. Plus ditambah dengan sausnya atau bumbunya ini juga enak. Jadi, buat kamu yang masih pengen cita rasa lokal Indonesia, terutama Sunda ya, ini juga bisa jadi opsi buat kamu. Well, sekarang ini nih, yang jadi menu andalan katanya kalau di sini. Apalagi kalau bukan steak-nya. Ini ada dua tipe steak. Yang pertama adalah ini. Ini adalah tether loin. Dengan side-nya adalah mashed potato. Aku tadi pilih yang pakai saus mushroom. Ada juga yang ini. Ini adalah rib eye. Dengan size-nya adalah french fries. Sama dengan saus adalah mushroom. Let's try ya. Kita coba. Sebagai pecinta protein, ini sangat happy karena proteinnya banyak banget ya. Terutama di daging-daging seperti ini. Dan bisa memenuhi kebutuhan protein harian Philip tentunya. Nih. Tuh. Dan fun fact-nya adalah ketika Philip tadi motong, ini enak dan gampang banget ya. Kita coba cocok dengan mushroom. Yujur. Ini Philip's tidak bisa berkata-kata. Saking enaknya. Lembut banget dagingnya. Saus mushroom ya. Ini viewers ya. Definisi Philip's mau, sampai mau diminum ya. Enak banget karenanya. Ini surga dunia buat, Pada pecinta protein, pecinta daging. Karena dagingnya enak, lembut, dan sausnya juga enak. Oke. Di sini kita akan beralih ke ini sekarang. Ini adalah rib eye. Tadi Philip pesen semuanya adalah dengan tiket kematangan medium well. Jadi harusnya jadi best kematangan ya untuk semua steak yang Philip request hari ini. Sama. Sausnya masih dengan mushroom. Yang ini lebih juicy. Lebih lembut, lebih empuk. Nice. Ini buat kamu yang pengen ya dengan varian-varian steak yang bermacam-macam. Di sini sih juaranya. Definisi apotek tutup. Saya nggak ada obat ya, viewers ya. Ini enak semua. Bikin happy. Bikin moodnya naik terus. Karena semua makanannya juga enak. Terus gimana dengan minumannya? Let's try ya. Ini ada tiga tipe minuman. Yang mau buat sharing ini adalah mermaid punch ya. Isinya adalah apple. Cirup apple. Dan juga bunga talang ya. Biasanya, Kayak minuman pitcher gini, Dia bisa refill ya. Viewers ya. Tuh. Aduk dulu. Dan. Oh. Kita rasakan. Hmm, nice. Dia ada kayak soda waternya. Manis dari sirupnya. Terus aroma bunga talang dan juga daunnya ini juga seger banget. Jadi kayak komplon ketika udah makan yang berlemak-lemak, Makan yang gurih-gurih. Ini tuh jadi komplon akhirnya. Oh, nice. Oke. Dari yang seger-seger. Kita coba beralih sekarang ya. Yang gurih-gurih juga kembali ya. Ini adalah kesukaannya para ladies mungkin. Ini adalah strawberry cheesecake. Nih, diatasnya bakal sampai ada cheesecake ya. Kita coba dulu deh ya. Kita makan cheesecake-nya. Aduh, nyata langkat viewers. Kita potek. Yes. Hmm, hot cake. Enak. Oke. Oke. Sekarang kita ambil dan minum. Untuk. Strawberry cheesecake-nya. Oh, wow. Oh. Ini strawberry-nya kerasa banget. Kayak asemnya dapet. Ditambah dengan kayak ada gurih asin dari cheese ya. Plus teksturnya dia tuh creamy banget. That's why kalau misalnya buat cewek-cewek yang suka dengan minuman yang unik, yang cantik, yang rasanya menarik. Ini jadi opsi buat kalian sih. Oke. Sekarang kalau di cewek-cewek ya, kita akan coba beralih. Mungkin ini para kesukaannya para cowok-cowok ya. Ini adalah caramel frappe. Oh, kayak ada popcorn-nya di atas. Harapan saya ini bisa kayak minum kopi sambil minum popcorn gitu ya. Hmm. Nice. Ini kayak kopinya kerasa. Legitnya dapet. Plus ada kayak caramel yang... Ada after taste caramel yang enak gitu. Definisi ya, makannya enak, minumnya enak, jadi hatinya bahagia. Oke viewers, ini semua makanan yang udah Philip review. Kalau kamu datang dan pengen cobain semua makanan di Carnivore, kamu bisa datang ke cabangnya yang di Pick 2 juga ada. Kemudian bisa pesen dengan apa yang Philip review juga karena ini highly recommended buat kamu semua. Philip mau habisin semua ini, tapi kamu bisa atasikan daily last time. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.